Assalamualaikum teman-teman opodop semua dan selamat datang kembali di video tutorial belajar Excel untuk pemula. Terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti tutorial ini dari awal. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, saya siapkan linknya ada di deskripsi atau kalian dapat klik link di kanan atas. Ini adalah video ke-6 dari tutorial belajar Excel untuk pemula. Dalam video tutorial belajar Excel untuk pemula ini, kita akan membuat proyek kecil untuk menghitung stok barang. Untuk memulainya, seperti biasa saya telah menyiapkan lembar kerja seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa nama barang. Nanti kita akan hitung untuk barang masuk, barang keluar, dan stok terakhirnya. Kita atur dulu. Ini kolomnya kita lebarkan. Oke. Di sini kita mempunyai barang. Ada 5 barang di sini ya, dan beberapa jumlahnya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian saya akan membuat tabel yang kedua. Untuk barang keluar. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita akan ganti nilainya. Barang keluar itu, misalkan kita isi, bisa sama atau lebih kecil. Kita isi lebih kecil saja ya. 45. 35. 47. 15. 66. Oke. Dan tabel yang terakhir untuk barang keluar. Kita copy dulu. Copy. Paste. Ini kita tulis stok barang. Oke, kita mulai. Stok barang adalah hasil pengurangan dari barang masuk, dikurangi barang keluar. Jadi, jika misalkan kita mempunyai stok barang yang 75, lalu barang keluarnya 45, kemudian stok barang kita masih berapa, maka kita akan menggunakan rumus pengurangan. Kita tidak akan menggunakan rumus atau formula. Kita akan menulis fungsinya secara manual. Jadi rumusnya, kita akan tulis seperti ini. Sama dengan, barang masuk dikurangi barang keluar. Oke, kalian bisa lihat, Excel secara otomatis menghitung pengurangan antara barang masuk dengan barang keluar. Dalam kasus ini, barang masuk kita 75, dan barang keluarnya 45. Maka, sisa stok barangnya adalah 30. Lalu, untuk kolom berikutnya, kita tinggal tarik di pojok kiri bawah ini, ada tanda plus di sini. Kita tinggal klik, lalu tarik ke bawah. Dan semuanya akan mengikuti. Oke, ini adalah contoh aplikasi sederhana, proyek sederhana pertama kita ya. Yaitu menghitung inventory stok barang. Kalian bisa kembangkan nantinya, jika mempunyai database yang lebih besar, nanti akan bisa menggunakan rumus secara manual seperti ini. Kita saat ini masih menggunakan rumus manual ya. Jadi kita input secara manual. Kalian juga bisa terapkan, misalkan saat ini kita menghitung sisa stok barangnya ya. Ini kita ganti saja sisa stok barang. Jadi, kalau misalkan ini kita ganti nilainya, misalkan ada barang masuk lagi 10, berarti kita tinggal tambahkan menjadi 85. Secara otomatis, sisa stok barang kita nilainya juga akan berubah. Oke, begitu juga dengan yang bawahnya. 65, misalkan. Atau jika ada barang keluar, secara otomatis ini juga akan berkurang. Stok barang juga akan otomatis berkurang. Keluarnya menjadi 48. Otomatis ini juga akan berubah. Kemudian jika barang keluarnya menjadi 42, secara otomatis, sisa stok barangnya juga akan berubah. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Yang kedua, kita bisa gunakan untuk menghitung barang masuk. Misalkan diketahui sisa stok barang, dan kita akan mencari berapa barangnya yang masuk sebelumnya. Oke, kita tulis di sini 37, 23, 18, 20, dan 12. Ini kita hapus. Untuk mengetahui barang masuk, maka rumusnya akan menjadi sisa stok barang ditambah dengan barang yang keluar. Oke, jadi di sini kita tuliskan rumusnya sama dengan barang keluar ditambah sisa stok barang. Lalu tekan enter pada keyboard. Bawahnya, kalian tinggal klik pada tanda plus di kanan bawah. Ditarik seperti ini. Oke, begitu pun jika stok barangnya ini berubah, maka secara otomatis barang masuk di sini juga akan berubah. Misalkan di sini kita tulis 27, maka stok awalnya adalah 75. Kita tulis 26, stok awalnya juga akan berubah. Begitupun dengan yang lain. Oke, semoga kalian dapat memahami aplikasi atau proyek sederhana kita pada tutorial kali ini. Saya ingin mencontohkan yang lain. Misalkan untuk menghitung rata-rata, rata-rata nilai siswa pada suatu kelas misalkan ya. Misalkan siswanya bernama A, nama siswa, kemudian untuk pelajaran matematika, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, oke, 5 saja contohnya. Kita ambil contohnya, 5 seperti ini. Lalu kita memberikan nilainya di sini. Nilai dari masing-masing pelajaran. Misalkan matematika mendapatkan nilai 85, IPS-nya 95, IPA-nya 75, Bahasa Indonesia 95, Bahasa Inggrisnya 85. Kita dapat menghitung rata-rata ini, rata-rata nilai dari siswa tersebut, dengan menggunakan rumus. Sekali lagi, karena ini belajar Excel untuk pemula, maka saya tidak akan menggunakan formula yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Kita akan memasukkan rumus secara manual. Di sini kita tulis rata-rata nilai. Oke, Oke, untuk menghitung nilai rata-rata. Semua nilai mata pelajaran ini kita jumlahkan. Kemudian kita bagi dengan jumlah dari mata pelajarannya. Jadi kalau kita tuliskan pada fungsi, maka akan seperti ini. Kita tulis sama dengan, Kemudian kita buat beri tanda kurung buka. Kita klik di sini. Ditambah. Ditambahkan semua. Kemudian kalau sudah, kurung tutup. Lalu dibagi dengan jumlah mata pelajaran ini. Karena ini ada 5 mata pelajaran, berarti kita bagi dengan 5. Dibagi dengan 5 mata pelajaran. Dalam rumus ini artinya, di dalam kurung ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi semua nilai ini ditambahkan. Setelah mendapatkan hasil, nanti akan dibagi dengan 5. Oke, setelah itu kita tinggal tekan enter pada keyboard kita. Dan inilah rata-rata nilai siswa yang bernama A tersebut. Nilai rata-rata ini akan berubah jika nilai A di sini juga berubah. Seperti yang tadi kita jelaskan di sini, maka rata-rata ini juga akan berubah secara otomatis. Misalkan matematika mendapatkan 45, rata-ratanya menjadi 79. Jika IPS berubah menjadi 75, maka rata-ratanya juga akan berubah. Begitupun juga IPA. Ini akan berubah. Oke, cukup sederhana ya. Semoga kalian dapat mudah untuk memahaminya. Dan kalian nanti bisa berimprovisasi sendiri untuk mempelajari dan mengetahui dasar-dasar Excel di sini. Oke, sampai jumpa di video tutorial belajar Excel untuk pemula selanjutnya. Di video berikutnya, kita akan belajar Microsoft Excel untuk pemula dengan materi yang lebih seru ya. Insya Allah. Misalnya kita akan belajar tentang fungsi dan bagaimana cara menggunakan fungsi pada Microsoft Excel. Itu saja yang dapat opoda bagikan pada tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching and see you next video. Ciao. sub indo by broth3rmax